Dikalah umpun pagi masih membaca di dunia, Sinar Sang Muntari pun masih belum meningari. Setelah selesai ibadah sulat subuh, dia sudah mulai menetikan tempat tidurnya. Dia itu bernama Ahmad, yang tinggal di sebuah tempat terpencil. Ahmad hidup sebatang gara, dan hanya tinggal berdua dengan ibunya yang sedang menjadikan. Pagi-pagi, ibu yang bernama Musrifah sedang melakukan aktivitas menyambung. Di alaman rumah yang bumbuh tuannya. Tapi tiba-tiba Ahmad datang menghampirinya, dan sepontan berkata, Kemudian ibunya tersenyum dan bergumum dalam hatinya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hamba merasa bahagia dan sangat senang mempunyai anak yang senang bantu-bantu orang tua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih